Jadi Neng siapa namanya? Resti Terus statusnya gimana Neng sekarang? Statusnya... Single sendiri Single, maksudnya single parent? Iya Oh gitu, sahabat Jadi beda kampung Neng, rumahnya? Iya, beda kampung Pakai motor ke sini? Iya, pakai motor Tiap hari ke sini Neng? Iya, pagi pulang sore Pulang sore, sahabat Kata Kang Sona juga Neng, selain kerja di sini, katanya suka keluar kota ya? Iya, suka di Jakarta Oh gitu Terus sekarang kebetulan lagi di sini? Iya, lagi pulang kampung dulu Tapi ntar ke sana lagi? Iya, di Jakarta Di Jakarta, iya kerja Kerja apa nih? Kerja biasa, warung-warung Oh gitu Kerja biasa, warung-warung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Dian Ismail TV Bersama saya Dian Ismail Oke sahabat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kebaikan selalu menyertai kita semua Dalam keadaan sehat walafiat Amin Oke sahabat, sekarang ini saya lagi berada di kampung Sukaraja Desa Sukaraja Raja Pola, Tasikmalaya Eh sahabat ya Sekarang ini Saya lagi berada di perkebunannya Ini sudah dipanen sahabat ya Katanya buat makanan sapi sahabat ya Saya bersama Kang Arisman ya Sama Kang Sona juga Rencananya saya mau menemui Nengresti Janda Desa ya Jadi Ceritanya saya Diajak koleb lagi sama Kang Sona ya Soalnya Nengresti Talentnya Kang Sona Jadi ya Biasa mungkin saya diajak ya Untuk nge-vlog Nengresti Di channel ini ya sahabat ya Kita langsung saja Samperin Nengresti nya lagi disana sahabat ya Ada sebuah kebun ya Itu teh Kebun salah ada Kalau gak salah Kalau gak salah Nanti Ditanyain lagi ya Sahabat ya Masih panas ya Sahabat Ini Siang hari Sahabat ya Kita kesini Nah ini Sahabat harus hati-hati Sahabat ya Saya sambil jokok Sahabat Nah ini Sahabat ya Nah ini Kang Aris ini teh kebun apa Buka lagi Sahabat nanti Ditanyain ya Ke Yang pemiliknya Ini siapa tuh Gak tau Gak tau saladang Gak tau apa ya Nanti Untuk jelasnya Kita tanya aja Ke Nengresti Ataupun pemiliknya Kalau ada ya Sahabat Nah ini sahabat ya Tuh Ada Nengresti Alhamdulillah Orangnya ada Sahabat ya Bagi merawat Ini tanaman Apa ya ini teh Jadi namanya apa ini teh Kang Sona Ini saladah bokor Saladah Saladah bokor Katanya sahabat Oh jadi ini teh Kang Sona Awalnya ya Jadi ini Terus nanti dipindahin kesini Kalau udah ini ya Udah Oh itu Itu katanya sahabat Itu yang udah bisa dipetik Itu ada yang Agak udah lebat ya Saladahnya Kita ikuti Kang Sona aja Sahabat ya Yang punya kawasan Saya diajak Sahabat Sama Kang Sona Nah ini sahabat ya Jadi awalnya Disini dulu Nanti kalau udah Tumuh ya Agak Berkembang besar Nanti kesana sahabat Itu Nah itu yang Di ujung sana Udah Jadi ya Saladahnya Sayuran Sayuran sahabat ya Tuh sahabat Ada pelindungnya juga Ini benar-benar dirawat ya Sahabat Neng ini pemiliknya Neng ini pemiliknya Kemana Siapa Oh gitu Ini diganti Lagi ngontrol aja Lagi ngontrol ini Nanti diganti ya Oh ini sahabat Ini sahabatnya saya Pertama kalinya Nge-vlog ini Neng Resti Makasih banyak ya Asona Sudah ngenalin Ini udah ngajak saya Kesini Jadi Neng siapa namanya Resti Terus statusnya gimana Neng sekarang Statusnya Single sendiri Single Maksudnya Single parent Iya Oh gitu Sahabat Jadi Jana desa Sahabat ya Iya Masih muda ya Neng Belum Oh belum Oh belum punya anak Baru umur 23 tahun Sekarang Oh masih muda Atau sahabat tuh Iya Cantik banget sahabat Neng Resti Sahabat Kita lihat-lihat ya Ini juga ada Apa ini teh Cengek ya Cengek Tapi ini agwa besar ya Ini sahabat Ini besar-besar Ini sahabat Digeletok Sahabat ya Buat Sambal Super pedas Kayaknya ini Ini baru dipindahin Ini sahabat Baru dipindahin Jadi Masih kecil ya Masih kecil Nah ini sahabat Yang udah jadinya Udah siap panen Sahabat ya Panen Ini yang udah siap dipanen Ini yang udah siap dipanen Seperti ini Hati-hati Kang Sona Ini yang udah siap dipanen Ini yang udah siap dipanen Ini yang udah siap dipanen Nanti Bokor lagi Ini nikmat sekali Kalau dipakai sambal ya Salah dah Bokor ya Bokor Bokor Kak Aris Iya Ini pake atap ini Biar Apa Kang Sona ini Oh gitu Dijual atau gimana Jadi ini sebuah perusahaan Atau gimana ya Iya Oh pertanian ya Oh jadi gitu sahabat Kalau udah bisa dipanen Bisa dijual ke pasar Hmm gitu Jadi gini proses ininya Pembuatannya ya Jadi Seperti ini sahabat Proses pembuatan Salah dah Bokor ya Di bawah juga ada airnya Ini Airnya Mengalir Ya Dari selang-selang Sahabat ya Di bawah juga ada Yang udah airnya Ini udah Yang udah Kami Yang udah Dikinahin Kalau tadi di atas Kami Ini Ini Rajin Rajin sekali ya Pertanian Di daerah Sukaraja Rajapola Ini rajin sekali Pertanian Paling Berapa Jadi belum punya anak sahabat Cantik sekali ya Rajin sekali disini ya Nguisin tanaman 23 tahun ya Biasanya disawah Lumayan deket Dari sini ke atas Jadi beda kampung Ini rumahnya Iya beda kampung Pake motor kesini Tiap hari kesininya Pagi pulang sore Pulang sore sahabat Jadi mandiri ya Kalau seorang singa parent Jadi segala sesuatunya Seba sendiri mandiri Kerjanya buat Menghidupi sehari-hari Kita melakukan menuju Kita melihat yang itu Kemana kan? Ke atas ya Oke Kita Menuju ke sana Sahabat ya Itu diambil satu Sahabat bentuknya seperti itu Sahabat Salah dah bokor Salah dah bokor sahabat ya Ini masih lama ini Berapa hari ini? Sekarang Kurang selalu juga ya Menusiaannya lagi keluar Tadi Kalau pemulaannya itu Sebelah sana Jadi dimanfaatkan ya Kreatifitas tinggi ya Di pedesaan Begini sahabatnya Kalau di pedesaan Petaninya kreatif ya Ini di Kampung Apa? Sukaraja ya Sukaraja ya Sukaraja Raja Pola Sahabat ya Masuknya Ini mungkin sahabat ya Salah satu dari Aktivitas Nengresti ya Sukaraja Tiap hari Kerja Di sini Untuk melihat Atau merawat ya Neng ya Boleh Boleh Kan sana Ayo Nah sahabatnya Nado dulu Sahabatnya Kalau di desa Seperti ini Sahabatnya Kata Kang Sona Selain kerja di sini Katanya suka Keluar kota ya Iya Suka di Jakarta Oh gitu Terus sekarang Kebetulan lagi di sini Iya Lagi pulang Kampung dulu Tapi Ntar ke sana lagi Iya Kerja di Jakarta Kerja Di Jakarta Kerja apa nih Kerja Biasa Warung-warung Oh gitu Iya Sama Jadi disananya kerja Semua Iya Oda di Di Jagal Yang memotongan sapi Perkebunan Perkebunan Jadi salada Bokor Sukaraja Rajapola Soalnya sehat ya Sehat juga ya Neng Banyakin sayuran Apa aja Ada yang dikebun Soalnya alami ya Herba juga Kan buat Tubuh Bagus ya Semacam di restoran juga Suka lihat Cuman ngetahu Namanya Apa gitu Oh salada Bokor Mungkin terima kasih Ya Dan mungkin Disini Bukan Cucok Kebetulan Nggak ada ya Ininya Pemiliknya Jadi Nggak Bisa Apa Cari tahu banyak Seperti apa Ininya gitu Jadi mungkin Sahabat mohon maaf ya Mungkin Karena Ya pemiliknya Nggak ada Jadi Penjelasannya Kurang Komplit ya Gitu Terima kasih Selamat 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 Terima kasih Mungkin vlog Kali ini Sama Neng Resti Sampai disini dulu Mungkin next ya Ada waktu lagi Mungkin kita Nge-vlog Sama Neng Resti Lagi ya Terima kasih Sahabat yang udah Menonton Tetap stay tune terus Di DSM TV Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Mungkin Tambah Terima kasih Nengah Kau ге